Ya pemirsa Provinsi Kepulauan Bangka Blitung terpilih menjadi tuan rumah hari peringatan pengendalian nyamuk HPN ke-6. Peringatan ini baru pertama kali dilakukan di Pulau Sumatera dan hebatnya adalah bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Blitung menjadi tuan rumah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, Bapak Andri Nurtito. Dan hari ini Pak apa yang bisa disampaikan dengan penelenggaraan ini karena ini merupakan sebuah prestasi yang cukup prestisius bagi Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Terima kasih yang kami hormati para pemirsa. Jadi memang kita diberikan kepercayaan dan kehormatan oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi tuan rumah peringatan hari pengendalian nyamuk atau International Mosquitoes Days kalau diperingati secara internasional juga. Karena mengingat memang salah satunya di daerah kita masih ada masalah terkait dengan penyakit yang ditularkan melalui nyamuk yaitu penyakit malaria masih ada di Bangka Barat. Mudah-mudahan kita targetkan tahun 2024 kita bisa terbebas dari malaria targetnya. Jadi ini merupakan pencanangan sekaligus semacam trigger ulang gitu untuk kita lebih giat lagi mencapai target 2024 Kepulauan Bangka Blitung bebas malaria. Pak Andri ini kan untuk pertama kalinya ada dua kementerian yang digandeng sekaligus ada Kementerian Pariwisata kemudian Kementerian Kesehatan. Hal apa? Tolok ukur seperti apa yang diinginkan sehingga mengusung tema yang sangat berbeda di tahun ini? Ya seperti kita ketahui juga Bangka Blitung salah satu unggulan adalah sektor pariwisata. Sehingga kita dari sektor kesehatan ingin ikut berkontribusi juga untuk bagaimana ada pariwisata sehat ya. Nah salah satu unsur pariwisata sehat itu adalah pariwisata, tempat-tempat wisata di mana tidak ada nyamuk di tempat wisata itu. Nah karena kita juga pastilah masyarakat dunia juga kalau mau datang ke Bangka Blitung akan melihat baik-baik wisatawan lokal maupun wisatawan internasional itu tidak ingin ada daerah yang katakanlah endemis malaria misalnya. Atau ada daerah yang banyak demam berdarahnya karena wisatawan tentu saja tidak ingin datang ke tempat wisata kemudian setelah wisata akan digigit nyamuk kemudian tertular penyakit ya seperti malaria, demam berdarah dan penyakit kaki gajah misalnya gitu. Tadi juga kita mendengar soal medical tourism yang baru kita dengar pertama kali di launching di acara ini. Untuk medical tourism itu seperti apa optimismenya bahwa Bangka Blitung bisa menjadi salah satu daerah destinasi wisata yang dapat dikategorikan sebagai medical tourism? Ya rumah sakit milik provinsi saat ini adalah rumah sakit kelas B ya dengan unggulan adalah untuk pelayanan jantung, pelayanan stroke dan juga kanker. Nah kita harapkan nanti apabila ada penderita-penderita kanker misalnya ada penderita stroke misalnya yang sudah stabil yang bisa melanjutkan terapinya di sini sambil keluarganya berwisata. Karena kita ketahui penyakit-penyakit kronis seperti jantung kemudian seperti kanker itu harus kontrolnya rutin sehingga kita harapkan pasien itu sambil berwisata ke sini bisa kontrol juga untuk penyakit-penyakitnya yang sudah kronis itu gitu. Terima kasih Pak Andri untuk penjelasannya dan Pemirsa kita berharap bahwa dengan adanya kolaborasi yang aktif antara berbagai kementerian yang sudah dilaksanakan hari ini kita berharap ini menjadi sebuah panas sea ataupun angin segar bagi Provinsi Kepulauan Bangka Blitung untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Blitung yang sehat, sehat berwisata kemudian bagaimana orang-orang menjadikan Bangka Blitung menjadi tujuan untuk destinasi wisata karena Provinsi ini adalah Provinsi yang sehat. Demikian kembali ke studio.